Pencarian Ahmad Patoni pekerja pertambangan emas tanpa izin di desa Rantau Alai, kecamatan Batang Masumai, yang hanya terseret sungai di Selaso 1 Desember akhirnya dihentikan. Perhentian pencarian pada 7 Desember, Kepala Tim Pencari Abdurrahman mengaku laburupaya melakukan pencarian dengan berbagai cara untuk menemukan koban. Namun setelah dilakukan selama 7 hari, hasilnya tetap nihil. Pencarian terhadap koban bahkan dilakukan hingga radius 40 km ke hilir sungai dari tempat kejadian Pekaro. Pencarian dilakukan dengan menyisir sungai menggunakan perahu karet. Selain itu pencarian dengan menerjunkan tim penyelam juga dilakukan hingga 1 km dari TKP. Tim pencarian mengaku cukup kesulitan melakukan penyelaman lantaran kadon aek sungai yang keruh. Selain itu tim SA, pencarian juga dilakukan oleh BRIMOB, Detasemen B, Pelopo, serta masyarakat. Bahkan pencarian juga dilakukan dengan menggunakan jasa orang pintar. Kita saat ini sudah menghentikan pencarian atau seperti apa? Saat ini sudah. Sudah menghentikan pencarian? Ya. Berapa kilo bang dari TKP? Mungkin kalau untuk jalan air itu mungkin sekitar 40-40 kiloan lah. Lut Hidayat, Jambi TV